Nah untuk bagian bawah, disini gue memakai bottom dari ERT Stego Fiori ya, seperti ini Untuk kenal pot, dari dulu gue memakai kenal pot sugi ya, terus udah gue ripen ulang lagi Ini warna abu ya, dan banyak yang bertanya juga, ini modifikasi habis berapa Oke selamat sore, balik lagi di channel Motoyomotovlog, pada kali ini gue akan mereview motor gue Dan sekarang ini ada beberapa park yang gue ganti, jadi langsung saja kita review, oke Oke langsung saja kita review dari bagian atas terlebih dahulu Untuk bagian pengereman, disini gue masih sama seperti dulu Gue disini memakai master rem Brembo GP CNC, jadi seperti ini Ini gue pakai udah lebih dari 1 tahun, dan Alhamdulillah ya, belum ada kendala sama sekali Jadi masih normal, dan masih fungsional Terus untuk tabungnya, disini gue memakai tabung yang transparan Dan untuk tutup tabungnya, disini gue memakai tutup tabung dari merek Nissin, yang model 2 tone Nah untuk bagian spionnya, disini gue memakai spion ori, cuma udah gue karbon, kemudian ini sisinya gue cat lagi Warna gold, dan untuk batangnya udah gue krum Ini gue tambahkan dengan model spion yang warna gold Kemudian, nah disini gue pot meter Pertanya memakai volt meter dari merek Modis, coba gue nyalakan dulu ya Jadi ini volt meter nya, dan tegangannya 12,3, oke masih normal, sip Dan untuk hand gripnya, disini gue memakai hand grip dari merek Baros Kemudian gue tambahkan bandul stang, warna 2 tone juga, stainless Kemudian untuk gas spontannya, disini gue memakai gas spontan dari merek Wheelwood Sebenarnya ini yang fungsi cuma satu kabel, dan yang satu lagi ini Nah ini adalah variasi ya, jadi yang fungsi, jadi cuma yang ini doang gitu Oke terus, untuk bagian stabilizer ya, gue memakai stabilizer RTC Ohlin seperti ini Kemudian sama Ohlin Magnesium Terus ini kliknya juga fungsi Kemudian ini gantungan barangnya, gue memakai gantungan barang 2 tone ya, stainless Dari merek Heng, gitu Terus kita lanjut ke bagian agak bawah Nah disini untuk lampu sen, udah gue ganti dengan lampu sen LED ya, ini warna biru Terus ini lampu utamanya, udah gue ganti juga dengan lampu LED, 6 titik ya, 6 mata Oke kemudian lanjut kita ke bagian bawah Nah untuk bagian bawah, disini gue memakai bottom dari RT Stego Fiori ya, seperti ini Kemudian kalipernya, gue memakai kaliper Brembo 4 piston Dan selang remnya, ini selang rem PSI dari merek SC Siam Terus untuk piringan cakramnya, disini gue memakai piringan dari merek Nissin Dan ini baut-bautnya udah ganti sama baut stainless warna gold Terus untuk pelaknya, nah disini pelaknya gue memakai pelak, pelak pario LED ya Nah ini udah gue PNP-in, PNP ratio ya Terus kita lanjut ke bagian agak sini dulu ya Nah disini gue udah memakai EPI Air dari merek DKT Racing Terus ini selang oli ya, merek Morin Terus ini juga ada tutup kipas dari merek KTC Racing Terus ini baut-bautnya, baut body semua udah gue ganti sama baut stainless warna gold Terus untuk stepnya, disini gue memakai step dari merek Aprilia Model 2 Tone ya Nah untuk ke bagian knellpot, disini banyak yang nanya juga Untuk knellpot dari dulu gue memakai knellpot sugi ya Ini sugi nonem, cuma keluaran dulu sih, keluaran pertama Jadi untuk bahannya ini lumayan tebal, ini seperti knellpot ori Jadi berbeda dengan sugi nonem yang sekarang Nah kalau yang sekarang itu knellpot suginya Jadi tipis gitu bro, jadi seperti dari kaleng bahannya Beda sama yang seperti yang ini ya Kalau yang ini kan tebal tuh, bisa kalian lihat Terus disini udah gue kasih emblem ya, emblem kou mahasai Biar ada pemanisnya gitu lah Dan disini udah gue ganti Eh ganti, udah gue pasang corong juga Terus ini tameng Jumer 2 Tone juga ya Leheran juga udah 2 Tone, cuma ini udah agak pudar gini warnanya Udah 1 tahun lebih juga nih Udah lama Harusnya ini udah diganti nih Ini juga pairnya Hilang 1 nih Aduh Oke lah Oke untuk joknya disini juga udah gue ganti dengan jok Carbon ya Ini 2 warna nih, ini warna hitam sama warna gold ya Jadi gue jahit lagi Jadi gue jahit lagi Jadi hasilnya seperti ini 2 warna Untuk behelnya disini gue memakai behel beat Malaysia Terus untuk strippingnya juga udah diganti dengan stripping transparan ya Stripping transparan Oke Terus ini Udah gue carbon WTP ya Sama ini juga nih, tutup filter udah gue carbon WTP Kemudian untuk shock disini gue memakai shock Fast bike ukuran 310mm Kemudian ini adalah selanggardan Ini sebenarnya 2 selanggardan Cuma gue sambung jadi 1 Jadi seperti ini Terus untuk CPT nya Nah untuk CPT nya disini gue udah ganti juga Menggunakan CPT Airblade ya Seperti ini Terus udah gue repaint ulang lagi Ini warna abu ya Ini sih catnya gue nyampur sendiri gitu Kemudian untuk paharem Nah disini paharem nya gue memakai paharem dari merek 7 speed Kemudian pair nya juga udah diganti Sama pair yang warna gold seperti ini Terus Nah untuk kickstarter ya Untuk selahan Ini sebenarnya selahan chrome Cuma gue cat candy kuning jadi seperti ini nih Terus ini juga standar chrome ya Standar 2 chrome Standar 2 buat Pelek ukuran ring 17 Ini yang chrome Dan gue cat ulang lagi Gue cat warna cat candy kuning Oke dia salah budget pas-pasan gini Ntar juga bakalan gue rontokin lagi nih Jadi chrome lagi lah Kayaknya lebih bagus chrome deh Terus Nah untuk standar samping Disini standar sampingnya gue memakai standar samping yang seperti ini nih Soalnya kalau pakai standar samping yang ukuran buat pelak ring 17 Itu ketinggian Terus pakai standar ukuran pelak ring 14 juga yang pelak ori Itu juga sama ketinggian sih Soalnya Nah bottom yang ini udah gue potong nih Bukan bottomnya tapi asnya ya Ini udah gue potong sekitar 7 cm-an lah Asok yang ini nih Asok sama pernya udah gue potong sekitar 7 cm Jadi sedikit agak ceper ya depannya Makanya standarnya gue pakai standar yang seperti ini Kemudian ini juga udah gue potong lagi sedikit biar agak pendekan nih Tuh Saya jengkal juga enggak kayaknya Pendek lah Oke Kemudian kita lanjut ke bagian Oh ini ya Nah untuk plat nomernya disini gue memakai plat nomer yang custom ya seperti ini Terus ini bingkainya bingkai 2 tone juga Kalau untuk harian ini tidak direkomendasikan ya Jadi kalau untuk Ya untuk pajangan doang okelah Jadi jangan dipakai harian gitu Terus untuk warnanya Nah disini warnanya gue memakai warna Lime green Ya disini gue memakai warna lime green Dan ini gue repaint ulang sendiri Untuk tutorialnya ada Udah gue upload di youtube Kalian bisa cari sendiri ya Ada kok Dan banyak yang bertanya juga Ini modifikasi habis berapa Berapa ya Sebenarnya gue juga kurang tahu juga sih ini Totalnya habis berapa Soalnya ini gue modif sedikit demi sedikit gitu Baca Enggak langsung jadi Jadi gue modif motor itu Enggak gue hitung-hitung Jadi sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Gitu deh Jadi untuk budgetnya ya Gak tahu sih Oke mungkin videonya cukup sampai disini saja ya Kayaknya ini udah deh udah gue Ngomongin semua Jadi Ya terima kasih sudah menonton videonya Dan bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe juga Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Kemudian komen dan subscribe juga Bagi yang belum subscribe Dan nantikan terus video dari gue Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Gitu bak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!